There's not much to do, when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, cause you're not, yeah, it's been Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya Kembali lagi di youtube channel aku Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana Kegiatannya masih di dapur hijau ya temen-temen, atau di rumah kontrakan Semoga kalian gak bosan-bosan dan semoga kalian terhibur Nah disini tuh aku ngeliatin penampakan dari dapur aku yang biasanya tuh Kalau di kamera, kalau di hp, kalau di videoin, dan kalau di instagram itu rapi Dan kenyataannya dan realitanya tuh seperti ini ya temen-temen Dapur aku tuh berantakan banget Ini tuh adalah akibat ulah aku sendiri Jadi ini tuh subuhan gitu ya temen-temen Dari subuh tuh aku udah kayak burung elang gitu Bekicar, bekicau, bekicau gitu ya Kayak bulu pipit ya Nah ini ada paketan yang belum sempet-sempet Aku buka ya temen-temen Ini tuh kayak berasa aneh ya Dulu tuh asal ada paket tuh langsung unboxing Langsung dibuka gitu Nah sekarang tuh kayak paket dateng ya udah letak dulu gitu Sampai kadang berhari-hari baru aku buka ya temen-temen Kayak udah gak terlalu fokus ke paket-paketan gitu ya Padahal kalau untuk check outnya sih masih hobi gitu ya Kadang-kadang tuh malem-malem rebahan capek gitu ya Biasanya tuh aku buka Shopee gitu ya Niatnya tuh cuman ya cuci-cuci mata aja gitu ya Liat-liat yang baru gitu Tapi akhirnya check out juga Kalau masih 50 ribu ke bawah atau 100 ribu ke bawah sih Aku masih oke lah ya Namanya juga kadang-kadang capek Kerja satu harian Kadang punya keinginan ya temen-temen Cuman masih aku batasi dan masih kayak Yang perlu-perlu yang memang aku fungsikan gitu ya Yang memang berguna Nah disini tuh aku tuh sebenernya udah kelar gitu ya temen-temen Buat sate, buat bakso, udah kelar cucukin Ini tuh sekitar jam sembilanan gitu Jadi dari subuhan itu dari sahur ya Dari sahur jam 3 subuh tuh aku udah star banget Dari kerja, masak sayur untuk sahur sampai buat bakso Nah buat bakso tuh tadi setelah selesai sahur gitu ya Sekitar jam berapa ya Sekitar jam 4 gitu ya Dari jam 4 terus aku subuhan dulu Nah lanjut sampai ke jam 8 Di jam 8 tuh gak tau kenapa kok Kayaknya pusing gitu ya Ngantuk gitu Jadi aku tuh tidurin sebentar Dan ini tuh sekitar jam setengah sepuluhan gitu lah temen-temen Udah siang banget ya Jadi ini tuh tidurnya sedikit bangkong Kalau kami bilangnya tuh bangkong temen-temen Yaudah disini tuh lanjut aja Bangun tidur tuh aku mandi Biar segeran gitu ya Setelah itu aku langsung beberes Nah ini tuh dapur aku sebenernya berantakan Kalau ruangan sih gak terlalu ya temen-temen Karena kan ini tuh udah dibersihin juga Tadi malam gitu sebelum tidur tuh Aku bersihin rumah Jadi bagian rumah sini tuh gak terlalu kotor gitu Jadi tinggal sulak-sulak dan sapu-sapu tipis-tipis aja Kalau aku sekarang-sekarang ini rumah gak terlalu yang berantakan ya temen-temen Paling hanya bersihin benerin meja Benerin kapur sopa itu aja sih Baru sapu-sapu Kayak kamar aku juga gak terlalu berantakan Semenjak pake tempat tidur Jadi kayak hanya disapu-sapu Sulak-sulak dikit aja gitu ya Paling kamar anak-anak lah temen-temen Kalau kamar anak-anak tuh suka berantakan Cuman aku jarang banget Untuk turun tangan bersihin kamar anak-anak ya Soalnya kamar anak-anak itu Udah aku buat untuk mereka bersihin Itu tanggung jawab mereka bersihin kamar mereka Jadi aku tuh gak pernah bersihin kamar mereka Paling kalau sesekali aja deh Kalau aku bikin konten Nah disini tuh aku sapu-sapu Sekalian juga untuk terasnya aku sapu Cuman untuk halamannya tuh gak terlalu kotor Jadi gak terlalu aku sapu Aku tuh sebenernya nyapu halaman ya temen-temen Cuman jarang banget aku rekod Nyapu halaman di bagian depan gitu Soalnya aku masih kurang pede sih Untuk upload video di luar gitu Maksudnya bikin video di luar tuh masih kurang pede Apalagi kalau tripod nangkering di depan rumah gitu Aduh lihat orang seliweran Apalagi tetangga tuh kayak masih kurang pede gitu ya Dilihatin gitu Jadi aku tuh masih stay untuk bikin video di rumah ya temen-temen Soalnya memang Gimana ya bilangnya Walaupun banyak yang bilang Ngapain malu gitu Soalnya kan udah viral banget untuk bikin konten gitu Udah biasa lah untuk emak-emak Cuman aku tuh masih kayak kurang pede aja gitu temen-temen Tapi kalau seandainya tadi tuh aku udah upload gaji gitu ya kan Udah ibaratkan udah ada hasil yang betul-betul nampak gitu Jadi aku mungkin bakalan berani gitu Jadi kalau seandainya ada yang bilang Ih lebay banget gitu kan Masih kayak bisa bilang Gak apa-apa yang penting ada cuannya Masih bilang gitu Kalau sekarang tuh gimana gitu ya temen-temen Malu banget gitu Jadi kayak Kalau ditanya udah dapet gaji berapa Udah beli apa aja dari gaji Youtube Kayak berasa Aduh tarik nafas gitu ya temen-temen Cuman yaudah dinikmatin aja Namanya juga ini tuh kayak Apa namanya Berusaha ya temen-temen Kalau dapet hasil Ya Alhamdulillah Kalau gak dapet ya Belajar gitu Belajar lagi Belajar, belajar, belajar Pokoknya banyak disyukuri aja Karena dari Youtube ini tuh kayak Perubahan positif sedikit demi sedikit itu Sampai sekarang tuh penuh ya Dari mulai 2 tahun yang lalu tuh Banyak banget masuk ke diri aku ya temen-temen Dari mulai Dulunya tuh gak open Soal dekor-dekor Sekarang open Rumah jadi rapi Dulu tuh warna tabrakan semua ya Dari warna hijau, pink, biru Putih, hitam Semua tuh ada di dapur ini Cuman sekarang hanya fokus ke 3 warna gitu ya Ada hijau, putih, sama warna coklat Ya sedikit sentuhan hitam ya temen-temen Karena memang banyak barang yang Warnanya hitam gitu Masih di dapur ini Tapi sekarang tuh kayak fokus ke coklat Hijau, sama putih ya temen-temen Kayaknya itu tuh warnanya masuk Tiga-tiganya Aku tuh gak terlalu mentok di warna hijau ya temen-temen Karena aku tuh gak mau Semua tuh jadi warna hijau Enggak ya Aku tuh masih pake warna-warna yang netral Seperti putih dan coklat Ya hitam pun masih dipake lah temen-temen Soalnya kadang-kadang tuh mau makeover-makeover lagi tuh ribet gitu ya Ini aja sih kulkas sama si kompor belum sempet aku makeover Padahal stickernya tuh udah ada gitu ya temen-temen Nah kalian jangan sakit mata ya Lihat bagian sini Soalnya ini tuh gudang Campur dapur Jadi sebagian itu jadi gudang Sebagian lagi jadi dapur gitu ya temen-temen Soalnya memang gak punya tempat untuk Menyimpan kayak sepeda motor Sepeda Terus kayak Gerobak jualnya pas suami Jadi ditumpuk disitu Makanya aku jarang banget nge-record di bagian situ ya Itu aib semua Oke deh temen-temen Lanjut aja kita unboxing Nah ini aku ada beli telanan Ini tuh lucu-lucu banget gak sih Ini tuh telanan kecil-kecil gitu Aku beli 3 peaches Harganya murah banget Cuman 10 ribuan Apa 9 ribuan ya lupa Pokoknya ini 3 nih Aku beli di harga 28 ribu Kayaknya gak sampe ya 10 ribu ya temen-temen Soalnya ini tuh Aku dapet voucher Dan dapet gratis ongkir Jadi aku check out Pokoknya kalo belanja perintilan Hanya 28 ribu 20 ribu tuh kayak Berasa berjajan aja sih Menurut aku Jajan yang dipake lama gitu ya Nah ini tuh aku mau taro dimana ya Sempat bingung Pengen dipajang gitu ya Gak tau ini bakalan dipake atau enggak Cuman ini tuh lucu Cantik Pasti dipake kok ya temen-temen Karena Aku beli barang-barang Pasti dipake Karena telanan yang hijau itu Udah mulai jelek banget Di video temen-temen Udah mulai Ada bekas-bekas Udah aku cuci juga Gak bisa Makanya tuh aku beli telanan baru Nah ini telanannya Nanti aku mau pake Untuk Bikin video Bikin video masak-masak gitu ya Biar lebih cantik Dan lebih estetik aja gitu Nah ini aku letakin Si Stutil disini Terus aku tambahin bunga Biar cantik Ini tuh masih pake bunga plastik ya Soalnya belum ngambil-ngambil nih Sisi rigadingnya Gak sempet-sempet Sebenernya kalo di dapur ini tuh Lebih enaknya tuh Pake bunga asli ya temen-temen Pengen beli kaptus-kaptus gitu Kan lebih gampang gitu Diurus Cuman Makin kesini tuh Jarang keluar gitu Mau mampir ke toko bunga Juga jarang keluar Akunya Soalnya memang Dari subuhan Dari sahuran Sampai berbuka puasa tuh Ada aja gitu Yang mau dikerjai temen-temen Bahkan Gak ada berhentinya gitu Terus kayak Mau malem tuh Mau keluar Udah capek Pengennya tidur Rebahan gitu ya Pengen mager-mageran Jadi gak ada banget Waktu untuk keluar-keluar lagi Ya dinikmati aja ya temen-temen Gak boleh ngeluh Karena Apa yang kita lakukan sekarang tuh Sebenernya Apa yang diinginkan orang lain gitu ya Jadi banyak orang yang Pengen gitu Kayak kita Ya Jadi ini tuh Aku bisa jadi Tukang dekor Jadi peduli banget Sama barang-barang dapur Barang-barang dapur tuh Semua bersih Aku buat ya temen-temen Rapi Bersih gitu Pokoknya dari rumah Sampai dapur Paling yang gak bisa bersih tuh Ya bagian Belakang dapur ya Itu tuh kan Memang gudang Jadi agak susah dibersihin Nah pokoknya Semenjak nge-youtube tuh Aku punya banyak temen Alhamdulillah tuh Dapat banyak banget Temen yang satu Frekuensi Jadi kalau mau curhat tuh Gak perlu Ke orang yang sering kita lihat Gitu ya Kalau curhat tuh Paling aku ke temen Yang memang udah aku Akrapin di media sosial Misalnya tuh Di WA Sering WA-WA Temen youtuber juga Kadang temen instagram Pokoknya Siapapun gitu ya Yang mau Jadi temen baik Aku selalu buka Selalu welcome Gitu ya Apalagi dia tuh Yang peduli banget Sama aku tuh Seneng banget deh Berasa punya pacar baru Karena gini loh Mereka tuh kayak Nanyain Buka puasa Pake apa Makan pake apa Lagi ngapain Itu kan Berasa punya pacar baru Gak sih Padahal mereka tuh Hanya temen Kerip gitu ya Kayak Sahabat Pokoknya Aku seneng aja gitu Temen-temen HP tuh dulu Gak pernah berbunyi Dulu sebelum Ngonten itu HP tuh jarang banget Ada yang WA Ada yang Imbok Jarang banget lah Pokoknya Sampai HP tuh tergeletak Tapi sepenyak konten HP tuh 24 jam Di tangan gitu ya Selain untuk bikin video Untuk edit Terus Untuk balesin WA-WA Temen-temen baik Aku Aku seneng banget Sebenernya Kayak Temen yang selalu Welcome Selalu ngerti Gitu ya Kayaknya Makin kesini tuh Lebih suka Sama temen online Ya temen-temen Berarti aku gak Berinteraksi disini Dan gak punya temen disini Ya aku tuh Punya temen disini Temen-temen Cuman kayak Si hello gitu ya Gak yang temen curhat Gitu Ya temen Bersosialisasi aja Gitu Temen cerita Yang penting-penting aja Gitu Yang harus-harus aja Kalau kayak temen yang Cerita pribadi Gitu aku punya Cuman di media sosial aja Terima kasih ya Buat temen-temen media sosial aku Gak perlu aku sebutin namanya ya temen-temen Pasti mereka nonton kok Karena mereka tuh memang temen yang paling setia Yang selalu dukung aku Yang selalu support aku Pokoknya the best banget Untuk temen-temen aku Untuk kalian juga Para subscriber Dan yang udah selalu support aku Dukung aku Pokoknya kalian tuh the best banget Kalian itu segala-galanya buat aku Kalian itu temen aku Kalian itu sahabat aku Kalian itu jati dirinya aku Kalian itu Yang paling penting buat aku Pokoknya ya Seperti rumah keduanya aku ya temen-temen Jadi Kalian itu tuh rumah keduanya aku Selain Keluarga kecil aku Kalianlah mendukung Dan penyemangat aku ya temen-temen Pokoknya aku doain Untuk kalian semua Semoga sukses Sehat selalu Terus untuk kalian yang lagi Bercita-cita Menggapai apapun itu Aku doakan Semoga segera terwujud Dan apa yang kalian Cita-citakan Semoga tercapai Gitu Dari yang pengen Punya rumah Seperti aku Dari yang pengen Punya anak Dari yang pengen Hidupnya lebih Sejahtera Pokoknya aku doain Apapun itu Selama itu masih baik Aku doain Semoga segera terwujud Pokoknya kalian Semangat terus Kalian tuh Gak boleh menyerah Sedih boleh sih Temen-temen Tapi gak boleh putus asa Jangan menyerah Maksudnya Jangan Apa namanya Pantang gitu ya Untuk menyerah Berusaha aja gitu Kalau seandainya Kalian capek Ya istirahat aja dulu Temen-temen Jangan terlalu Dipaksain Pokoknya aku selalu Akan beri Motivasi Dan semangat Untuk kalian ya Temen-temen Karena kalian juga Sendiri adalah Motivasi aku Ya Gitulah temen-temen Kita sebagai Wanita Sebagai Ibu rumah tangga Pasti butuh banget ya Orang yang Bisa saling Tukar pikiran Gitu Nah ini tuh Aku melihatin Cuaca ke kalian Dan cuaca disini tuh Cerah banget ya Temen-temen Aku tuh udah nyuci Aku tuh tadi pagi tuh nyuci ya Terus udah aku jemurin juga Nggak aku videoin Soalnya memang Aku jemurinnya tuh Pagi banget ya Temen-temen Nah ini tuh Marah pala bocil Itu keluar-keluar ya Padahal kakak Riri tuh Lagi puasa Dia malah keluar-keluar rumah Jadi aku panggil Soalnya ini tuh Panas banget Takutnya nanti kakak Riri tuh Capek gitu ya Nah alhamdulillah temen-temen Kakak Riri tuh Belum ada bolong puasanya Dari puasa pertama Sampai sekarang tuh Nggak ada yang bolong Alhamdulillah ya Dia tuh tahan gitu Kadang-kadang tuh Aku kasian Suruh Udah kak Buka aja gitu Pas jam Satu gitu Aku suruh buka Tapi dia nggak mau Temen-temen Karena temen-temennya Disini pada puasa Abangnya juga pada puasa Aku juga puasa Jadi dia tuh kayak Pengen ikut puasa juga Alhamdulillah Ya aku ajarin aja gitu ya Temen-temen Namanya juga anak-anak Daripada nanti dia kayak Nggak terbiasa Jadi lebih bagus dia terbiasa Nah ini udah Siang gitu ya Hampir jam 12an Atau jam 1an gitu Kayaknya ya Jadi ini anak-anak Mau aku mandiin dulu Biar seger Terus ini aku mau Pakain baju Untuk anak-anak Pokoknya aktivitas aku tuh 24 jam penuh ya Temen-temen Kayaknya nggak ada berhentinya Makanya aku tuh Nggak pernah ada waktu Untuk sakit hati ya Temen-temen Jadi kayak sekarang tuh Mau sakit hati Mau dendeman Mau sedih tuh Kayak nggak punya waktu banget Mikirin kerjaan aku tuh Yang nggak ada siapnya ya Temen-temen Makanya aku tuh sekarang Fokus banget Bekerja Aku tuh cari kesibukan banget Untuk kerja Sebenernya Kalau yang bikin sakit hati Itu banyak banget Cuman karena aku tuh Fokus kerja Aku tuh kayak Abisin waktu aku Untuk bekerja Cari kesibukan aku Aku tuh kayak Nggak punya waktu lagi Untuk sakit hati ya Alhamdulillah Ini putri-putri kecil aku Besti-besti aku Best friends Aku udah siap nih temen-temen Udah mandi Udah cantik Tinggal mereka tuh Santai nonton TV ya Karena memang Nggak aku kasih keluar Takutnya nanti mereka tuh Capekan gitu ya temen-temen Jadi ini aku hidupin TV Dan aku kasih bantal Aku suruh tiduran Di depan TV Sambil nonton TV Oke deh temen-temen Nggak terasa udah sampai Di penghujung video ya Terima kasih banyak Aku ucapkan Kepada temen-temen Yang udah nonton Video aku sampai Di titik ini Semoga kalian terhibur Dan sampai jumpa lagi Di next video ya temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video ya temen-temen